Intro Bismillahirrahmanirrahim Babul Atfi Bab menerangkan tentang Atof Atof itu menyambung Jadi Atof itu menyambung Atau sambungan Babul Atfi Bab Atof Atau menyambung Almural Dibi Yang dikehendaki dengan Atof Adalah Atfun Nasaki Atfun Nasaki At sambungan merangkai Atof merangkai Nasaki itu kita pahami dengan Misalkan Tasbih Misalkan biji-biji tasbih yang dirangkai Nah itu talinya Itu namanya Huruf Atof Huruf untuk merangkai Biji-biji tasbihnya itu dirangkai Jadi biji tasbih Itu namanya sambungan Merangkai Jadi seperti Seolah-olah seperti itu Nasaki itu merangkai Atfun Nasaki Bisa dibaca Nasaki Tapi jarang Yang sering adalah Nasaki Atfun Nasaki Sambungan merangkai Kita umpamakan Seperti biji tasbih Yang untuk zikir Itu dirangkai dari Satu-satu Kemudian dirangkai Talinya itu yang disebut dengan Atif Atif itu kalau dalam Nahmu Huruf Atof Jadi atif yang menyambung Nah kalau di Nahmu Itu huruful Atfi Yang mudah-mudahan bisa dipahami Wahwat-tabi'u Yaitu Isim yang mengikuti Al-Mutawas satu Yang ditengahi Al-Mutawas satu Yang ditengahi Bainahu antaranya Wabainamatsbu'ihi Dan antara Isim yang diikuti Jadi atfu adalah At-tabi Mengikuti Mengikuti Matzbu'ahu Mengikuti Isim yang diikuti Yang ditengahi Oleh Al-Hadu Huruf Fil-Atfi Salah satu Huruf-huruf Atof Jadi isim yang mengikuti Isim yang Diikuti Yang ditengahi Yang diantaranya Ada Salah satu Huruf-huruf Atof Al-Ati-Ati Berikut ini Al-Ati-Ati Berikut ini Wa huruf-huruf-ul-Akfi Asyaratun Wa huruf-ul-Akfi Asyaratun Huruf Atof itu Ada sepuluh Wahiyah Yaitu Al-Wawu Wawu Nahhu Contohnya Ja'a Zaidun Wa Amrun Nah itu ada Wawunya Berarti Amrun Ja'a Zaidun Wa Amrun Zaid Dan Amr Datang Faja'a Fi'lun Madin Maka Kata Ja'a Itu adalah Fi'il Madi Wa Zaidun Fa'idun Zaidun Adalah Fa'il Marfu'un Di-Rofa'kan Bit-Dogmati Dengan domah Az-Zohirati Yang jelas Yang nampak Zaidun Rofa' Dengan domah Zohiroh Bukan Muqaddara Lawannya Zohiroh Adalah Muqaddara Wa Amrun Amr Adalah Amrun Adalah Wa Amrun Al-Wawu Harfu'atfin Wawunya Adalah Huruf Atof Wa Amrun Ma'tufun Amr itu Ma'tuf Yang di-Atofkan Isim yang di-Atofkan Ala Zaidin Kepada Zaid Marfu'un Diropakkan Bit-Dogmati Zohirofi Dengan Domah Yang nampak Fal Ma'tufu Yudbi'ul Ma'tufa Alaihi Fal Ma'tufu Yudbi'ul Ma'tufa Alaihi Ma'tuf itu Mengikuti Ma'tuf Alaih Yang diikuti Ma'tuf Alaih Artinya Yang diikuti Berarti Dari Contoh ini Adalah Zaidun Ma'tuf Alaih Amrun Ma'tuf Jadi Tahu Posisi Ma'tuf Alaih Dan Ma'tuf Dulu Zaidun Ma'tuf Alaih Amrun Ma'tuf Ma'tuf itu Mengikuti Ma'tuf Alaih Fi'i'robi'hi Di dalam I'robnya Sawa'un Kana Rafian Au Ghoirohu Sawa'un Kana Rafian Au Ghoirohu Baik Ma'tuf Alaih Itu Rafa Atau Selainnya Baik Ma'tuf Alaih Itu Rafa Atau Selain Rafa Au Ghoirohu Berarti Nasok Jer Dan Jasem Walfa'u Fa Tadi Waw Artinya Dan Walfa'u Fa Fa Itu Artinya Maka Atau Lalu Sesuaikan Saja Nahu Contohnya Ja' Zaidun Fa'amrun Zaid Datang Lalu Amr Ja'a Datang Zaidun Zaid Fa'amrun Maka Amr Maka Amr Datang Maksudnya Lalu Amr Nah Jarak Antara Zaid Dan Amr Itu Tidak Jauh Pakainya Fa Jadi Jaraknya Tidak Jauh Maka Pakai Fa Kalau Pakai Waw Itu Bisa Bersamaan Bisa Tidak Itu Tanpa Keterangan Ja' Zaidun Wa Amrun Pokoknya Zaid Dan Amr Telah Datang Datangnya Bagaimana Itu Tidak Tau Begitu Ba'amrun Ma'tubun Ma' Fa'amrun Ma'tubun Ala Zaidin Maka Kata Kata Amr Adalah Ma'tub Mengikuti Kata Zaid Kata Zaidun Marfu'un Bit Dommati Zohirodi Dirofakkan Dengan Dommah Yang Nampak Jadi Amr Itu Ma'tub Lalu Zaid Ma'tub Alaih Ma'tub Mengikuti Ma'tub Alaih Disini Mengikuti Rofaknya Berikutnya Kemudian Nahbu Contohnya Zaid datang Kemudian Amr Zaid datang Kemudian Amr Kemudian Itu berarti Jaraknya Agak jauh Jaraknya Jarak datangnya Itu agak jauh Au Wa'au Au Atau Nahbu Contohnya Ja'azaidun Au Amrun Zaid Datang Atau Amr Zaid Datang Atau Amr Nah Au Itu menunjukkan Ketidaktahuan Yang datang Zaid Atau Amr Pokoknya Salah satu Itu menunjukkan Ketidaktahuan Pakainya Au Zaid Datang Atau Amr Wa'am Am Artinya Atau juga Aja'azaidun Am Amrun Aja'azaidun Am Amrun A itu Istifham Sama dengan Hal Apakah Zaid Yang datang Atau Amr Apakah Zaid Yang datang Atau Amr Am Itu Menunjukkan Pilihan Yang datang Itu Zaid Apa Amr Itu Disuruh Milih Am Menunjukkan Pilihan Au Menunjukkan Ketidaktahuan Nah Nah itu Perbedaannya Amr Menunjukkan Pilihan Au Menunjukkan Ketidaktahuan Itu asalnya Dalam Prakteknya Fungsi Am Sering digunakan Au Prakteknya Karena Bahasa itu Berkembang Orang Makin lama Makin Tidak Ketaruan Asalnya Begitu Apakah Zaid Yang datang Atau Amr Wa Ima Kemudian Berikutnya Adalah Ima Fa Ima Manan Ba'du Wa Ima Fida'an Adakalanya Anugrah Setelah ini Atau Adakalanya Tebusan Jadi Ini Hadiah Atau Tebusan Fakauluhu Fida'an Perkataan Muson Fida'an Maktufun Maktuf Mengikuti Ala Manan Atas Kata Manan Wal Atifu Yang Merangkai Adalah Awawu Wawu Adda Hilatu Ala Ima Yang Masuk Pada Ima Jadi Yang Merangkai Adalah Wawu Yang Masuk Pada Ima Wa Ima Atabiha Lid Jilalati Alat Taksim Wat Takhir Ima Ima Datang Kepadanya Dengan Menunjukkan Pembagian Atau Pilihan Jadi Pembagian Atau Pilihan Itu Ima Ada 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 Kalanya Anugrah Atau Dan Ada Kalanya Tebusan Jadi Mau Tebusan Atau Mau Pemberian Mau Tebusan Atau Mau Pemberian Kamu Mau Menebus Diri Kamu Dengan Bekerja Atau Kamu Mau Memberi Harta Kepada Kepada Saya Gitu Kurang lebih Nah Lalu Kamu Dimerdekakan Gitu Jadi Itu Bisa Pembagian Bisa Pilihan Dalam Konteks Ini Itu Pilihan Pengarang Kitab Ini Jarol Memberlakukan Jadi Pengarang Kitab Ini Memasukkan Ima Kedalam Huruf Atof Adalah Do'if Adalah Lemah Artinya Sebagian Ulama Tidak Pakai Ima Ima Itu Bukan Huruf Atof War Rojimu Yang Tepat Adalah Anal Atifah Bahwa Yang Merangkai Yang Menghubungkan Adalah Al Wawu Huruf Wawu Jadi Ima Selalu Ada Wawu Huruf Atof Tetap Wawu Nah Itu Arrojih Arrojih Adalah Yang Tepatnya Begitulah Jadi Ima Disebut Huruf Atof Itu Lemah Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Wabal Berikutnya Huruf Bal Bahkan Atau Tetapi Artinya Bahkan Atau Tetapi Kita Tahu Bal Itu Bahkan Atau Tetapi Lihat Konteksnya Gitu Jadi Bal Itu Bahkan Tetapi Artinya Maja Az-Zaidun Bal Amrun Zaid Tidak Datang Tetapi Amr Nah Ini Artinya Tetapi Zaid Tidak Datang Tetapi Amr Ma Itu Manafi Wala Berikutnya Adalah La Zaid Yang Datang Bukan Amr Tidak Amr Maksudnya Amr Tidak Datang Jadi Perjemahan Yang Enak Zaid Datang Bukan Amr Zaid Yang Datang Bukan Amr Begitu Orang Mengomong Itu Zaid Yang Datang Bukan Amr Zaid Datang Amr Tidak Walakin Lakin Tetapi Jadi Lakin Itu Huruf Atof Kalau Lakina Itu Isim Saudara Inna Nahmu Contohnya Maja Azaidun Lakin Amrun Zaid Tidak Datang Tetapi Umar Zaid Tidak Datang Tetapi Umar Jadi Sama Dengan Bar Wah Hatta Fi Ba'dil Mawadii Wah Hatta Huruf Atof Berikutnya Huruf Atof Berikutnya Adalah Hatta Sampai Artinya Sampai Fi Ba'dil Mawadii Di sebagian Di sebagian Tempat Di sebagian Tempat Mawadii 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 Ketika Ketika Nasod Fathah Zohiroh Ketika Jer Kasroh Zohiroh Jer Tidak 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 Contoh-contohnya Itu adalah Ikrob Zohir Nampak Atau Jelas Bukan Mawadii Mawadii Fain Atofta Bihal Ala Marfu'in Rofa'ta Jika Kamu Mengatofkan Dengan Huruf-huruf Itu Pada Isim Yang Dibaca Rofa Maka Kamu Merofa'kan Kamata Kodama Sebagaimana Keterangan Yang Telah Terdahulu Seperti contoh-contoh terdahulu Keterangan yang tadi Jadi jika kamu Mengatofkan Dengan huruf-huruf Atof tersebut Kepada isim yang dibaca ropah Maka kamu meropahkan Atau atas isim yang dibaca Kamu menasobkan Atau isim Kepada isim yang dibaca Kepada isim yang dibaca Kofad tak kamu menjirkan Atau ala jazmin Atau kepada Jazm Jazm tak kamu menjazmkan Takulu kamu berkata Zaid dan Amr Berdiri Saya melihat Zaid dan Amr Saya lewat bertemu Zaid dan Amr Iqrabnya itu Zohir Mampak Zaidun wa Amrun Zohir Dommah Zohirah Zaidan wa Amran Tadhaf Zohirah Zaidan wa Amrin Tadhaf Zohirah Wa Misalul Adfi Filaf Ali Contoh atas Untuk fiil-fiil adalah Zaidun yakumu Wa Ya'uduh Zaid berdiri dan duduk Lam Yakuma Wa Ya'udah Zaid tidak akan berdiri Dan duduk Dan tidak akan duduk Lam Yakum Wa Ya'ud Zaid Tidak berdiri dan tidak duduk Falawalu Marfu'un Contoh yang pertama itu Dibaca Rufa Wassani Mansubun Contoh yang kedua itu Dibaca Nasab Wassalis Mansubun Contoh yang ketiga itu Dibaca Jasm Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih mengetahui Terima kasih